Intro Saya disini sebagai bakal calon wali kota Batu, saya Chris Dandy, didampingi Mas Krishnadewa Siapapun yang akan memenang, itu adalah yang terbaik peluian masyarakat Ini kan kalau dari background Mas Vicky sendiri memang ada image womanizer yang melekat lah Gimana Mas Vicky bisa kemudian mengesampingkan image ini dan bisa meraih suara rakyat Setelah saya turun ke lapangan gitu, rata-rata mereka Terima kasih telah menonton Pemilihan Kepala Daerah Serentak akan digelar pada 27 November mendatang Sebanyak 1.592 calon Kepala Daerah akan berkontestasi di Pilkada Serentak Yang tersebar di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota di Indonesia Selain diwarnai drama Maju Mundurnya Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024 juga bertabur bintang Sejumlah artis ibu kota pun ikut mencoba peruntungan Namun benarkah mereka memiliki kapasitas yang mumpuni? Atau justru hanya menjadi jalan pintas parpol untuk meraih kursi kekuasaan? Bersama saya Nadia Valeri, inilah iNews Files Komisi Pemilihan Umum atau KPU resmi menutup masa pendaftaran calon pemimpin daerah Yang akan bertarung dalam Pilkada Serentak 2024 Dari ribuan pendaftar, belasan artis turut meramaikan kontestasi yang memperebutkan Posisi orang nomor satu baik di provinsi, kabupaten maupun kota Selebritas ibu kota yang maju dalam Pilkada Merupakan para caleg yang gagal duduk di DPR RI maupun DPRD Divapop Indonesia, Kris Dayanti menjadi salah satu artis ibu kota Yang turut meramaikan Bursa Pilwalkot Batu, Jawa Timur Setelah gagal untuk kembali duduk di Senayan pada pemilu 2024 lalu Kini mertua Atta Halilintar tersebut mencoba peruntungannya Sebagai bakal calon wali kota batu Maju bersama Kresna Dewanata Pasangan calon ini mendaftar ke KPU Kota Batu Dengan diusung oleh PDI Perjuangan dan Nasdem Serta sembilan partai non-parlemen lainnya Alhamdulillah kami, saya disini Sebagai bakal calon wali kota batu Saya Kris Dayanti didampingi Mas Kresna Dewa Sebagai calon wakil wali kota Tentunya tidaklah mudah bagi kami Hingga kami bisa melangkah dengan begitu pasti pada pagi hari ini Tanpa arahan, bimbingan dan juga kerjasama politik yang baik Kris Dayanti, Kresna Dewanata akan beradu melawan pasangan Firhan Dogumela Rudi Yang diusung oleh Partai Golkar dan Pan Serta pasangan Nurohman Heli Suyanto yang diusung PKB dan Gerindra Sementara gagal maju menjadi caleg melalui Dapil Jawa Barat 2 Dalam pilek 2024 lalu Adik ipar Rafi Ahmad, Rici Ismail atau yang biasa dikenal JJ Kembali maju dalam pencalonan pemilihan Bupati Bandung Barat Yang terbaik itu akan lahir dari sebuah kompetisi Jadi siapapun yang akan memenang itu adalah yang terbaik Berpasangan dengan Asep Ismail, JJ resmi mendaftar ke KPU Bandung Barat pada 29 Agustus lalu Dengan didampingi sang kakak ipar Nagita Slavina Terima kasih untuk kehadirannya hari ini Hari ini kita sekeluarga menemani Bapak JJ Rici Ismail dan juga Bapak Asep Ismail Untuk mendaksarkan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Insya Allah, didoain ya ibu-ibu bapak-bapak semoga bisa jadi pemimpin yang amanah Kabupaten Bandung Barat menjadi daerah dengan artis terbanyak Yang ikut berpartisipasi dalam pilkada serentak Dari lima pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar Tiga diantaranya berasal dari dunia hiburan Selain JJ Govinda, ada aktor sekaligus presenter Gilang Dirga Yang berpasangan dengan Didik Agus Triwiono Dan pesinetron yang juga model Henki Kurniawan bersama wakilnya Ade Sudraja Sementara setelah gagal menaklukkan suara di Dapil Jabar 6 pada pemilu 2024 lalu Artis Vicky Prasetyo atau yang dikenal dengan Sang Gladiator Mencoba peruntungannya dengan mendaftar sebagai calon Bupati Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah Berpasangan dengan Muhammad Sewendi, Vicky resmi mendaftarkan diri ke KPUD Pemalang Dengan diusung oleh PKB Kemalang ini memang dalam kondisi rapor sosial yang harus kita perbaiki Baik secara infrastruktur ataupun pertumbuhan ekonomi yang secara kurang nasib dalam waktu yang cepat Turut serta dalam kontestasi Bursa Kepala Daerah, Sang Gladiator Vicky Prasetyo Maju mencalonkan diri sebagai Bupati Pemalang Apakah Vicky Prasetyo benar-benar mumpuni? Atau hanya sebagai alat mendongkrak popularitas partai politik untuk meraih kemenangan? Untuk mengetahui kebenarannya, saya akan berbincang langsung dengan Vicky Prasetyo Mas Vicky, apa kabar? Siap Bukan ditawakunya sebentar ngobrol-ngobrol ya Mas Vicky ya Boleh, boleh bapak-boleh Oke Mas Vicky, tahun ini mencalonkan sebagai Bupati Pemalang Betul Popularitas, elektabilitas atau kenapa mencalonkan? Yang pasti karena misi kemanusiaan Misi kemanusiaan bahwa Pemalang itu Ya butuh seseorang untuk berani melawan kemiskinan ekstrim Di wilayah situ Nah akhirnya ya inisiatif itu Ya membawa kita untuk akhirnya ikut konsultasi pilkada di Kabupaten Pemalang Oke, tapi kan Mas Vicky udah dua kali gagal di kursi DPR Kenapa tahun ini maju lagi? Ya dan kemudian mencalonkan sebagai calon Bupati Ya kegagalan itu bukan akhir sebuah perjuangan Akhirnya kita jadi menghentikan segala macam bentuk keinginan dan cita-cita Nah kegagalan itu lahir pasti karena adanya proses pembelajaran Alasan dan lain-lain Tapi hal itu justru malah menambah semangat dan spirit Akhirnya untuk bisa maju ke pilkada Pemalang secara elektoral Mas Vicky akan melawan petahana Didukung sembilan partai politik? Betul Jadi koalisi sementara Mas Vicky sendiri hanya satu partai politik PKB berkoalisi dengan rakyat Jadi saat kita menyatakan berkoalisi dengan rakyat Itu akan menjadi kekuatan yang bergerak secara masif Terbukti akhirnya relawan-relawan kita tumbuh gitu loh Relawan-relawan yang mengatasnamakan revolusi pemalang Waktu kampanye gak lama lagi 25 September Dengan kesibukan Mas Vicky sekarang juga masih warawiri di dunia hiburan Akan punya waktu untuk warga pemalang? Yang pasti harus ada satu yang dikorbankan Jadwal-jadwal syuting dan lain-lain memang harus dikalahkan dengan kepentingan ini Akan mengorbankan di dunia entertainment? Pasti Kalau sampai nanti insya Allah Allah memudahkan semua jalan yang terpilih Mau gak mau program-program reguler dan lain-lainnya ya pasti akan dikorbankan dan ditinggalkan Kalau kita berbicara statistik jumlah daftar pemilih tetap di pemalang Antara perempuan dan laki-laki ini setara begitu ya dari jumlahnya Tapi Mas Vicky ini kan kalau dari background Mas Vicky sendiri memang ada image womanizer yang melekat lah Gimana Mas Vicky bisa kemudian mengesampingkan image ini dan bisa meraih suara rakyat? Setelah saya turun ke lapangan gitu Rata-rata mereka ya Alhamdulillah ya membuka ruang yang baik gitu Mereka benar-benar menyenderkan harapan lebih terhadap saya gitu Mas Vicky itu punya media besar yang bisa menasionalkan pemalang Jadi hal seperti itu saya yakin kalau Mas Vicky itu bisa membawa pemalang lebih baik Pemalang itu ada kaum rasional ya terus ya kaum pragmatis karena ekonominya memang kemiskinan ekstrim mempengaruhi tentang pragmatis sistem dan lain-lain Terus ada milenial, genjet dan lain-lain lah Nah ibu-ibu ini atau para wanita ini itu memiliki kesetiaan politik yang lebih gitu loh Kesetiaan politik? Iya kesetiaan politik dalam arti pilihannya itu benar-benar terjaga gitu loh Andai kata mungkin dia didatangi dengan beberapa orang kalau hatinya sudah suka Itu dia gak mungkin tuh menerima orang lain di hatinya nih Tak hanya bertabur bintang para kandidat yang bertarung dalam pilkana serentak 2024 ini Turut menggandeng selebritas menjadi tim suksesnya Siapa saja kah mereka selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!